Penyidik Polda NTB terus menggodo kasus dugaan penghinaan terhadap Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi. Teranyar, Polda NTB telah memanggil sejumlah saksi ahli dan telah melakukan gelar perkara terhadap kasus yang menyandang politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Supli tersebut. Ditanya soal para saksi, Kompas Pol Arman Asmara Syaripudin mengatakan jumlahnya masih sama, yaitu 6 orang. Di wartakan tribun sebelumnya, kasus dugaan pencemaran nama baik TGB Muhammad Zainul Majdi masuk ke ranah hukum sejak 3 pekan lalu. Ketua Umum Pengurus Besar PB Nahdlatul Watan Dinia Islamiyah atau NWDI itu dituduh bersekutu dengan iblis setelah dia merespon pidato politik bakal calon Presiden Anies Baswedan. Pesan bernada penghinaan itu disebarkan melalui pesan berantai di WhatsApp Group. Pernyataan tersebut diteruskan pengguna WhatsApp dengan nama Ahmad Supli yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pesan yang diteruskan oleh Ahmad Supli itu terdapat kalimat dengan kata-kata, Tuan Guru Bajangan bersekutu dengan iblis tak butuh waktu lama Allah meruntuhkan. Kita tunggu waktu permintaan maafnya atau kan terbalik ucapannya yang tidak valid alias ngibul. Pesan berisikan konten YouTube tersebut diteruskan ke sebuah grup WhatsApp bernama Pit Stop Mata. Menanggapi hal itu, tim kuasa hukum NWDI melaporkan ke Polda NTB pada Sabtu 27 Mei 2023. Husnan Wadi selaku kuasa hukum NWDI menerangkan pihaknya telah membuat laporan ke pihak berwajib. Ketika ditanyakan terkait permintaan maaf dari Ahmad Supli yang sempat beredar, Husnan Wadi tidak banyak berbicara. Menurutnya, permintaan maaf itu bisa menjadi pertimbangan dalam kasus ini. Dan kasus ini dinyatakan akan tetap bergulir di ranah hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!